Sante, sudah? Sudah, sudah. 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 Siapa yang coret? Nomor satu. Yang dicoret. Nomor satu, beberapa satwa tersebut dikategorikan sebagai satwa langka karena hanya hidup di Indonesia. Istilah langka memiliki makna. Nah, sinonimnya ini, Sante. Apa sinonim dari langka? A. Tidak muncul. B. Sudah sirna. C. Telah tiada. D. Jarang ditemukan. B. Jangan dicoret, jangan dicoret. Sante, apa? Harus yakin? Bebucur, San. Sante, apa? Harus yakin? Yonah. Jadi, kalau mencari sinonim, ini kalau kata yang dicari itu diganti dengan kata yang tersedia di bawah choice-nya, pilihannya. Jadi, itu tepat masih kalau diganti. Siapa yang coret itu? Sante, halo? Halo? Jawabannya, Sante, apa? Langka, persen lain kata langka. Sinonim langka. Yang lain, selain Sante, boleh dimatikan mic-nya dulu. Oke. Nanti kalau yang ibu suruh, baru dinyalakan. Sante aja dulu. A. Tidak muncul. Jawabannya masih tidak tepat. Jadi, yang paling tepat di sini, jarang ditemukan. Jadi, kalau menurut Kamus, itu langka ini jarang didapat, jarang ditemukan, jarang terjadi. Nah, itu langka. Oke, kita lanjut. Nomor dua. Nomor dua, Lana. Sante, matikan mic-nya. Ganti, Lana. Nyalakan. Tidak. Oleh sebab itu, polusi air sangat berbahaya dan merugikan ekosistem air dan mahu hidup yang ada di dalamnya. Karena air merupakan komponen utama dari ekosistem air. Sinonim kata komponen. Masih jenisnya kayak yang A. Sinonim kata komponen. Pada paragraf tersebut. Persamaan, ingat. Sinonim persamaan, antonim lawan kata. Berarti menurut Lana, sinonim kata komponen di sini yang paling sesuai apa? A hal, B unsur, C masalah, D faktor. B unsur. B unsur. B unsur, Bo. Iya, benar. Seratus. Unsur. Iya, benar. Seratus. Oke. Kita lanjut. Jadi, kalau kata, apa namanya, kalau kata sinonim yang mau dicari itu ganti dengan kata choice-nya, pilihannya itu masih pas. Kalimatnya. Gajah, gak ibaratnya. Itu salah satu tip untuk mencari sinonim. Kita lanjut. Lana, matikan. Francisca. Francisca. Monik. Monika, halo. Hidupkan. Nick-nya. Enggak. Nah, tiga ini panjang. Pasti biasanya bete kan baca soal panjang. Ini aktriknya kata Ibu. Baca soalnya dulu. Itu siapa yang coret layar? Yang coret layar, tolong dihentikan. Oke. Francisca. Monika lah. Monika. Baca, ingat. Kalau teks panjang, baca soalnya dulu. Lihat di layar. Francisca bisa lihat? Iya. Nah, itu teksnya panjang. Karena panjang, baca soalnya dulu. Bagaimana cara mencegah penyakit yang ditimbulkan oleh debu? A. Menutup tempat masuknya debu ke rumah. B. Menjaga kebersihan dan memakai masker. C. Mencuci kembali perabot rumah tangga. D. Mengonsumsi obat dari dokter. Ini yang sesuai teks yang mana? B. Iya, benar. B. B. Ini sesuai dengan kondisi kita sekarang, anaklah yang lagi pandemi COVID-19. Nah, jadi menjaga kebersihan dan memakai masker. Bahkan sekarang sudah dianjurkan lah. Walaupun yang sehat tetap pakai masker. Oke. Kita lanjut. Monika dimatikan, ganti. B. 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 Bagus, nyalakan mic-nya. Kita ganti nomor. Ini siapa yang coret? Kada tahu, lor. Nomor 4. Itu bagus, kah? Beda. Bagus, bisa lihat. Halo? Suara Pian enggak ada jelas, nak? Bagus? Bagus. Iya. Bisa lebih. Volume-nya dinaikkan, nak? Bisa? Ibu kurang jelas dengar suara bagus? Nah, di sini nomor 4. Nomor 4, teksnya juga panjang, jadi tinggal baca soalnya langsung. Ingat triknya. Jangan baca teks. Baca soal. Makna tersurat dari paragraf di atas. Nah, menurut bagus apa makna tersurat? Tersurat ini maksudnya jawabannya ini ada di teks. Beda dengan tersirat, naklah. Kalau tersirat itu tidak ada di teks, tapi kita semacam menyimpulkan langsung. Jadi, kalau tersurat, seperti nomor 4 ini, jawabannya ada di teks. kalimatnya ada di teks. Menurut bagus apa jawabannya? Ibu kurang jelas, korepian-pian boleh coret di layar jawabannya. Nomor 4. Bagus. D, menurut bagus. Nomor 4. Jawabannya, kalau nomor 4, naklah ini A. gue pakai ini aja. Jadi A. jeruk. Jeruk mitis tanpa biji. Siapa mencurat, Bu? Manca negara. Ibu kan dengar suara. Ya, kita lanjutkan aja. Bagus, di-stop dulu mic-nya. Kita lanjut nomor 5. Jadi, yang tersurat, ingat. Yang tersurat, maksudnya tersurat tadi, seperti nomor 4, itu jawabannya ada di teks. Kalau tersirat, itu tidak ada di teks. Kita semacam menyimpulkan saja. Membaca dulu keseluruhan isi teks. Apa yang coret bisa dihapus, lah. Nomor 5. Yang coret, harap hapus layarnya. Itu ada kelihatan. Nomor 5, divan. Tadi ada divan, Ibu lihat. Enggak, Bu. D, iya. Dinyalakan mic-nya, yang lain dimatikan. Nomor 5. Ingat, baca soalnya ini teks panjang lagi. Bagaimana perkembangan seni batik di kancah dunia? Nah, boleh baca teksnya dulu, Ibu. Tunggu. Menurut divan, yang paling tepat apa? Ini yang coret layar, boleh dihapus, naklah, siapa? B. Yakin, B? Yakin. Yakin. Yang paling tepat, nomor 5, C. Berawal dari seni tradisional, batik sudah mendapat pengakuan resmi UNESCO sebagai barisan dunia. Ini perkembangan seni batik di kancah dunia. Nah, jadi akhirnya kan batik yang tradisional, dari tradisional, ini sudah mendapat pengakuan resmi dari UNESCO, itu lembaga internasional. Artinya itu kan perkembangan batik, artinya sudah dikenal ke dunia luas, ke luar negeri. Nah, itu artinya ada perkembangan di situ, tidak monoton di dalam negeri saja. Oke, kita lanjut nomor 6. Tadi ada siapa lagi? Zaidan. Tadi ada nomor 6. Zaidan, mati. Eh, mati. Nyalakan mic-nya. Halo. Zaidan, mana Zaidan? Ibu ganti. Zaidan ada. Ibu ganti Yuliana. Yuliana, nyalakan mic-nya. Halo, Yuliana. Iya. Yulia bisa lihat nomor 6? Bisa. Iya. Nah, di sini pertanyaannya ide pokok. Ide pokok bacaan tersebut. Jadi, garis besar teks tersebut tentang apa sih yang dibicarakan semacam rangkumannya, garis besarnya. Menurut Yulia, apa yang paling tepat di sana jawabannya? Boleh baca teksnya dulu sambil Ibu tunggu? Ibu, Ibu. D, Ibu. Jawabannya. Jawabannya? D. 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 Iya. Aspal jalan mulai rusak karena tak dirawat. Nah, di sini sebenarnya yang paling tepat nomor 6 ini jawabannya adalah A. Penyebab kerusakan jalan. Nah, tak dirawat itu kan ibaratnya kelanjutan dari penyebabnya tadi. Tapi secara garis besar kan penyebab apa saja. Nah, kan penyebabnya macam-macam di sini tadi. Jadi, supaya secara keseluruhan dapat dicakup, diwakilkan oleh yang A. Penyebab kerusakan jalan. Oke, enggak apa-apa. Kita lanjutkan. Nomor 7. Nah, ini luar biasa panjang teksnya. Ingat, baca soal dulu. Nomor 7, Moza. Nyalakan mic-nya, Moza. Halo, Moza. Oke, Bu. Jangan dicoret dulu, Naklah. Itu siapa yang coret warna biru? Oke, Moza. Jelas, Naklah, soalnya? Enggak, Bu. Iya. Pertanyaannya, mengapa belalang kelaparan di saat akhir musim gugur? Ingat, kalau kata-kata mengapa. Sudah, Ibu kebawahi. Tidak kelihatan, Bu. Tidak, Bu. Tidak kelihatan. Tidak, Bu. Tidak. Tidak kebawahi, Bu. Sudah saja, Moza, kelihatan. Sudahlah. Mungkin loading yang lain belum. Tidak kelihatan, Bu. Oke, Moza. Mengapa belalang kelaparan di saat akhir musim gugur? Ingat, kalau kata-tanya mengapa, itu menanyakan alasan. Menanyakan penyebab. Kenapa sih? Nah, karena apa alasannya? Jadi, menurut Moza, apa sih nomor tujuh yang paling tepat? Karena apa? Belalang kelaparan. Ini mau tidak mau baca teksnya dulu, Naklah. Lumayan teksnya panjang. Tunggu mau membaca dulu. Makanya kisah kancir, Bu, ini. Ya. Apa, Moza? Sudah temu? Jawaban Moza, apa? Jawabannya, Cik. Ma'am. Udri, ayu. Yang lain boleh dimatikan dulu, mic-nya. Cik, 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 cik. Apa, Nak? B. Iya, benar. Sudah benar, B. Kenapa? Jangan ragu-ragu, Nak. Harus yakin. B, benar, sudah. Karena belalang tidak mempunyai waktu untuk mengumpulkan makanan di musim panas. Nah, itu. Itu ada di teksnya. Kita lanjut nomor delapan. Moza, boleh dimatikan. Ibu pindah ke Dava. Halo, Dava. Dava, nyalakan mic-nya. Sudah ada. Iya. Jelas, Nak, soalnya? Ya, olis. Iya. Berdasarkan paragraf tersebut, gangguan kesehatan mah. Nah, dapat kita alami jika. Kalau mah ini, apa sih penyebabnya? Menurut paragraf itu. Ini menurut teksnya dulu, Nak, baca. Ini teksnya agak ada panjang, benar. Menurut Dava, Pak? Kebawahi lagi. Kebawahi lagi. Nah, nomor delapan. Apa, Dava? Sudah ketemu jawabannya? Ya, Ibu tunggu dulu. Ini semacam mencari penyebabnya. Kenapa bisa mah ini terjadi. Tapi harus sesuaikan dengan teksnya. Apa, Dava? B. Iya, benar. Membiarkan parut kita kosong. Nah, itu kalau tidak diisi dengan makanan, kan, nah itu salah satu pemicu dari mah. Itu sesuai dengan teks. Tolon, Bu. Tolon, Bu. Iya. Nomor sembilan. Siapa yang belum? Tolon. Siapa? Valery. Nyalakan mic-nya, Valery. Iya. Iya, nomor sembilan. Jika kita tidak pernah melakukan penghijauan, yang terjadi pada musim kemarau adalah akibat tidak ada penghijauan, tidak ada reboisasi, apa akhirnya. Tapi itu juga ada teksnya, Nak. Dampaknya bisa, akibatnya sama. Kalau tidak ada penghijauan, C. Iya, benar. C. Kita kekurangan sumber cadangan air. Nah, itu. Karena kan fungsi dari penghijauan atau menanam pohon itu untuk mempan air pada musim penghujan. Jadi, kalau banyak tumbuhannya, itu berarti cadangan air kita akan juga tersedia. Iya, benar. Nomor... Kita lanjut. Nomor 11. Eh, bukan. Nomor 10. Nomor 10. Siapa yang belum? Ayo. Tadi ada Ayo. Ibu lihat. Halo, Ayo. Tidak ada. Oke, Ayo, sudah jelas nomor 10? Sudah. Tidak ada. Iya. Kita jawab sama-sama. Itu ada dua teks. Lalu, intinya dibandingkan. Dan yang diminta adalah persamaan kedua teks. Biasanya kalau pertanyaan itu ada persamaan, ada perbedaan. Nah, kalau yang ini persamaan teksnya itu membahas tentang apa? Sama-sama membahas teks. Membahas apa sih teks satu sama teks dua di situ? Yang dibahas yang sama tentang apa? Boleh dibaca dulu, Ibu tunggu. Jadi, A. Kegiatan peningkatan kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan. B. Upaya mengurangi kepekaan udara di Sumatera dan Kalimantan. C. Kepedulian masyarakat untuk mencegah adanya kebakaran hutan. D. Hujan mampu meningkatkan kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan. Nah, oke. Menurut Ayu, yang mana yang paling tepat jawabannya? D. Iya, benar. D. Jadi, di teks satu sama teks dua sama ini membahas tentang hujan yang mampu meningkatkan kualitas udara di Sumatera dan Kalimantan. Oke, benar. Kita lanjut. Nomor sebelas. Nomor sebelas ini kepotong. Siapa yang belum? Zedan sudah ada? Kolon belum. Siapa? Lana? Lana, kah? Sudah, bolon. Siapa tadi yang belum? Monica, kah? Ega, Tunggu. Monik? Ega, Ega. Oh, Ega. Iya, benar. Ibu kadang kalau melihat orangnya. Iya, Ega. Sudah siap, Ega. Yang lain matikan dulu. Abisnya terputong. Halo. Abisnya terputong. Ini kebawah, nakah, sambungan. Bawah soalnya, Bu. Ini sudah. Sudah kelihatan. Jawabannya udah kelihatan. Anya warah. Kedada kelihatan di bawah. Dada. Nah, ini Ayu. Watak tokoh. Ini ada Ayu, ada Ratna. Watak tokoh Ratna pada teks di atas. Jadi, pilih baca teks dulu, nakah. Jawabannya udah. Jawabannya udah boleh. Sudah, Ibu geser. Ada kelihatan, lah? Sudah, kelihatan. Belum. 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 Ada Ibu kelihatan, nakah? Belum. Alam. Yang melihat adalah? Yang melihat. Sudah melihat. Belum. Kita skip aja. Kayaknya ini sebelas ini kepotong. Dua belas aja langsung. Enten, dua belas. Dua belas. Tiga, kelihatan. Belum. Ada. Ada. Mungkin masih loading. Kita tunggu sebentar. Ini Ibu kirim filenya ke Pak Fauzier. Masih loading juga. Kalau sudah kasih tahu, Ibu. Udah, udah. Udah, kelihatan? Udah. Iya, Ege. Sudah siap, nomor dua belas? Udah. Ege, sudah kelihatan? Udah. Iya. Kita jawab nomor dua belas. Anak kerang pun menuruti nasihat Bunda. Mereka sembunyi kalau ada bahaya. Mereka ke dalam cangkang dan baru keluar jika keadaan sudah aman. Nah, simpulan cerita tersebut apa? Garis besarnya, simpulannya lah. Membahas tentang apa? Nomor dua belas. Apa, Ege? B. B. Cangkang menjadi tempat sembunyi yang aman. Nah, sebenarnya ada yang paling tepat, Nak, lah. D. Jawabannya ini. Iya, benar. D. Eh, kenapa semuanya disebut? D. Nasehat Bunda yang menyelamatkan anaknya. Nah, itu kan anak kerang pun menuruti nasehat Bundanya. Iya, jawabannya D. Kita lanjut. Tiga belas. Yang belum siapa? Zidang ada? Halo? Zaidan dinyalakan mic-nya. Ege boleh dimatikan. Jangan dicoret, Nak. Clear. Halo, Zaidan? Bukan ada dengar suara pian. Halo? Mungkin dia lagi mandi. Dada, Zaidan. Kita lanjut aja. Siapa ini lanjut? Bagus. Bagus, sudah. Nova, ada Nova. Nova, bola. Kededah, Bu. Bu, ayo. Kededah, Polos. Ini, Bu. Bu, tanya jawab saja. Bu. Bu, tanya jawab, Bu. Ini, Pak. Tanya jawab, Makanya. Bapak, siap lang. Biputar. Rame. Biputar. Dapat poin lah. Oke, mulai Santi pulang. Biputar juga. Yeay. Ulan. Halo, Santi. Santi. Santi, nyalakan mic-nya. Yang lain boleh dimatikan. Sudah, Santi. Ini, Pak, liatkan nomor 4. Belum. Ini, Pak, liatkan nomor 4. Nomor 4. Oh, ingat. Udah, Ibu, sudah 13, Naka. Masih loading, kayaknya udah, Santi. Kalau ada, Bian. Nah, 13 ini masalah. Syair, Naka. Balum. Belum. Balum. Belum. 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 Nomor berapa di layar, Bian? Nomor 1. Nomor 1. Nomor 10. Nomor 14, Masih. Nomor 13, Masih. Belum, Bu, Ayat. Iya, Sambar, Sambar. Sambar, Sambar. Udah, oke. 13. Nah, ini ada contoh syair. Wahai, Ananda Intan di Karang. Ikhlaskan hati memaafkan orang. Dendam kesumat, dendaklah buang. Hati pemurah, hidupmu lapang. Maksud syair di atas. Nah. Isi syairnya itu tentang apa sih? Nah, yang A, keras hati si Intan. B, dendam Ananda kepada Intan. C, hati pendendam. D, agar kita menjadi orang pemaaf. Bu. Apa, Santi? D. Santi, apa jawabannya? D. B, K, D, kanak? Ha? Apa, Jirpian jawabannya? Iya, benar. D. Iya, 100. Agar kita menjadi orang pemaaf. Ingat, ibu ulang lagi materi syair. Syair, pantun ini 1112 sebenarnya. Tapi ada perbedaannya. Jadi, kalau syair ini sejaknya A, 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 A. Ujungnya sama semuanya kan. Kalau pantun, A, B, A, B. Oke, lalu syair semua baris itu isi. Kalau pantun, baris 12 santiran, baris 34 isi. Oke, kita lanjut. Santi, boleh dimatikan. Kita lanjut. Valerie, 14. Nyalakan, Valerie. Iya, 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 iya. Oke, Valerie. Nah, ini lumayan, Valerie, soalnya panjang. Ingat, baca soal dulu. Nilai moral cerita tersebut adalah, jadi nilai moral ini nilai yang berhubungan dengan tingkah laku atau sikap tokoh di cerita tersebut. Nilai yang berhubungan tingkah laku dan sikap tokoh di cerita tersebut itu nilai moral maksudnya. Nah, menurut Valerie, nilai moralnya apa sih di sana? Yang bisa kita contoh lah, ibaratnya di kehidupan sehari-hari. A, selalu diri hati. B, anak yang sombong. C, anak yang suka mencuci. D, anak yang baik hati. Iya, benar. D, anak yang baik hati. Itu yang C, itu ketahuan sudah bukan jawab anak lah. Anak yang suka mencuci. Itu yang paling positif yang antara empat tuh jelas juga sudah D, anak yang baik hati. Nah, jadi itu bisa diterapkan di kehidupan kita sehari-hari. Seperti si bawang putih. Lalu nomor 15, kita lanjut. Dava, halo Dava. Iya, sekarang giliran Dava nomor 15. Tokoh sembada. Nah, pada cerita tersebut ini ada tokoh namanya sembada di sini. Tokoh sembada pada cerita tersebut memiliki keteladanan apa? Sikap si sembada nih yang bisa kita tirulah di kehidupan sehari-hari. Menurut Dava, apa? Maksudnya keteladanan ini sikap yang bisa dicontoh, yang bisa dicontoh, yang bisa dicontoh di kehidupan kita sehari-hari. Menurut Dava, apa sembada ini yang bisa dicontoh, kita contoh dari sisi sembada ini? A, setia memegang amanat yang dibadikan kepadanya. B, bersikap bijaksana dalam menghadapi masalah. C, mempunyai sikap rela, maksudnya berkorban demi orang lain. D, menyikapi permasalahan dengan kepala dingin. Halo Dava, sudah temui jawaban? Iya, benar. B, kan, D, kah? B, yakin? Jadi, mau menurut jawaban dulu? B, tidak. Nah, yang paling tepat, naklah 15, ini A. Jadi, setia memegang amanat yang diberikan kepadanya. Jadi, ibaratnya amanah lah si sembada ini. Jadi, kita harus bisa kayak si sembada di kehidupan sehari-hari. Misalnya, Pian diberi tugas oleh guru. Nah, Pian harus bisa mengerjakannya. Artinya, Pian punya sifat amanat. Oke, ini nomor lima. Keiko ada? Gak ada. Gak ada, Bu. Keiko bolos, Keiko bolos. Masa bolos. Lanjut. Julia. Julia, lima. Enam belas maksudnya, Julia. Halo, Julia. Halo, Pakai. Hai. Kelas enam, jangan ada yang mencoret-coret lah. Tolong dihapus. Yang mencoret itu udah boleh lagi. Siapa yang coret? Julia, halo, Julia. Nomor 16, Kak, Bu. Nggak, nomor 16. Tokoh dalam cerita di atas adalah... Nah, siapa-siapa tokohnya di sini, Julia? Yang lain boleh dimatikan mic-nya dulu. Julia aja, Neklah, dulu di suaranya, mic-nya. Siapa-siapa, nih? Jangan dicoret lagi siapa yang coret itu. Mana biru? Ayu, siapa? Siapa katu dulu, mana biru main curit-curit? Julia, yang lain dimatikan mic-nya, Julia aja yang bicara sama Ibu. Yang lain dengarkan aja dulu. Bicara empat mati. Oke, Julia sudah ketemu jawabannya? Iya, benar. Jadi, di teks itu benar. Ada burung gagak, ada burung elang, ada peternak di sana yang jadi tokohnya. Oke, kita lanjut. 17, Monica. Nyalakan mic-nya. 17. Halo, Monik. Apa, Bu? Iya. Ya, 17, Julia. Nah, di sini ada gambar printer. Ini salah satu jenis iklan, contoh iklan maksudnya. Warna kuat, danta muda-pudar, tersamu dengan wifi, harga dijamin murah. Nah, pernyataan yang sesuai dengan kalimat iklan tersebut adalah, nah, kalau mau bikin iklan nih, bagaimana yang sesuai? Kalau mau iklan printer? Kalau mau mengiklankan barang, biasanya harus menyebutkan kelebihan produk tersebut. Kelebihan barangnya apa aja sih? Nah, jadi semakin membuat masyarakat tertarik untuk membeli barangnya. Lalu kalimatnya persuasif, mengajak, mengajak, ada ajakan di situ. Menurut Julia, Monica, maksud Ibu? Nomor 17 ini kalau dibikin kalimat, iklannya bagaimana? Apa, yang mana? D. D. Itu masih kurang tepat, naklah. Jadi yang paling tepat, B. Nah, jadi sesuaikan dengan teks, nakah. Di sana kan di teks sesuai dengan yang B. Itu printer, handal, dan cepat. Nah, itu ada di kalimatnya, di iklannya. Lalu, fasilitas wifi. Nah, ada kan di sana tersambung dengan wifi, lalu dengan harga yang murah. Jadi sesuai dengan kalimat yang disediakan. Oke, kita lanjut, 17. Divan. Nomor berapa, Bok? 18. Nah, pernyataan yang sesuai teks tersebut adalah, ini ada empat pilihan, tapi ada satu yang sesuai dengan teks yang lainnya, cuma. Nah, menurut Divan yang mana, yang paling sesuai dengan isi teks? A, B, C, atau D? Baca dulu teksnya, Ibu tunggu. Soalnya ini harus baca teks dulu. Kita kan harus bisa menyesuaikan isi teks dengan pernyataannya. Jadi harus baca teksnya dulu. Oke, menurut Divan yang mana, yang paling sesuai? B. Halo Divan. B, B, B. Apa? B, B, G. Iya, benar. Jadi jawabannya B, daunnya yang rapat, membuatnya disebut kanopi hutan. Nah, itu ada di kalimat nomor, di kalimat keempat, naklah. Hal ini menyebabkan dasar hutan seperti terlindung oleh tudung pekuahannya disebut kanopi hutan. Nah, itu tadi. Lalu nomor 19. Ayu. Ayu. Halo. Ayu. Boleh dinyalakan. Nah, ayu jawab nomor 19. Di sini pertanyaannya simpulan teks paragraf tersebut, kesimpulannya, garis besarnya tentang apa sih teks yang itu dibahasnya, membahas tentang apa. Boleh baca teksnya dulu, Ibu tunggu. A. Iya benar, A. Taman sekolahku indah karena dirawat dengan baik. Nah, itu sesuai dengan teks di atas. Jadi sudah bisa menyempulkan anaklah. 20. Oke, langsung. 20. Halo, Muzah. Muzah. Iya, nah di sini ada contoh paragraf. Lalu pertanyaannya, paragraf di atas termasuk jenis paragraf apa? Ini sering sudah kita bahas. Yang A. Narasi, B. Deskripsi, C. Persuasi, D. Eksposisi. A. Narasi, B. Deskripsi, C. Persuasi, D. Eksposisi. Apa menurut Muzah? D. D. Oke, yang paling tepat nomor 20 jawabannya adalah A. Jadi ini jenis paragraf. Iya, narasi. Kenapa narasi? Karena di teks ini menceritakan suatu cerita dengan menampilkan, ada tokohnya kan di sana ada watak, ada latar dalam teks, atau ceritanya. Nah, jadi itu ke arah narasi. Kalau ada tokoh, ada watak, ada alurnya di situ, ada tokoh tadi. Kalau deskripsi, Ibu Lang itu kayak menggambarkan suatu objek kan secara rinci yang melibatkan panca indera. Jadi seolah-olah pembaca seperti melihat objek secara langsung. Itu deskripsi. Pokoknya kayak nyata. Kalau teks persuasi, ini teks yang isinya menjelaskan, maksudnya membujuk atau mengajak pembaca untuk mengikuti yang diinginkan penulis. Jadi kayak ada ajakan di sana persuasi itu. Sedangkan kalau yang D, eksposisi. Nah, eksposisi ini si teksnya itu menjelaskan atau menjabarkan suatu peristiwa atau fenomena sehingga pembaca mengetahui peristiwa atau fenomena tersebut. Nah, jadi yang paling tepat tadi, karena ada watak, ada tokoh di sana, ada latar. Oke, kita lanjut. 21. Halo, Egan. 21. Oh, ini ada pilihannya, Naka. 21 kita skip. Nomor 23. Ega, halo. Halo, Ega. Halo, Ega bisa lihat nomor 23? Ada pilihannya, Bu. Iya, ada, ada. Iya, nah oke. Ada, ada, ada. Iya. Itu suara Aska. Nah, di sini ada tabel, ada tabel informasi, masalah, jenis kesenian, dan jadwal pentas. Nah, data yang tepat untuk melengkapi bagian A, B, dan C adalah, jadi pilihan cari yang jadwal pentasnya pukul 9 sampai 10, itu pentas apa, itu jadwal untuk yang B. Yang A maksudnya. Kelompoknya kelompok apa? Ini cari kelompok, jenis kesenian, jadwal pentas. Jadi yang paling tepat menurut Ega yang mana? 23. Itu disesuaikan, itu kan masih ada yang dalam kurung, tuh, di dalam tabel, tuh. Yang A-nya dalam kurung, yang B-nya dalam kurung, yang C-nya dalam kurung. Jadi yang A itu kelompok apa seharusnya? C, 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 C. Iya, benar. Pian, kayaknya kada usah melihat ke belakang lagi, nak lah, lihat hurufnya aja, ketahuan sudah yang di bagian pertama. Benar, yang C. Jadi yang C dulu diisikan, itu yang A seharusnya diisi kelompok C. Lalu jenis kesenian yang B itu drama musikal, yang pukul 9 sampai 10. Lalu yang terakhir, yang C itu mencari jadwal pentas musikalisasi puisi. Nah, jadi C, pukul 11 lewat 10 sampai 13.15. Lanjut, sekitar 5 menit lagi ya waktu-waktunya. 24, siapa yang belum? Bagus. Halo, Bagus. Yang lain boleh dimatikan dulu. Naiknya. Halo, Bagus. Bingung nggak dengar suara Bagus, mana? Kak Dada, gue. Ada, Kak? Lana, Lana. Ganti, Lana. Halo, Lana. Bapak, bro. Nah, Lana, nomor 24. Ini nakai menyusun teks. Teksnya masih ajak, jadi pengen urutkan sesuai urutannya dari awal sampai terakhir. Urutan petunjuk menenak nasi menggunakan magic.com yang tepat adalah. Weeball. Pertamanya sama nomor tiga. Pertamanya sama nomor tiga. Lalu lanjut ke nomor berapa. Waktunya habislah sih, banyak. Oke, saya caranya makan habiskan. Tentunya habis, Kak. Satu soal aja lagi nak. Halo, Lana. Deh. Salah. Iya, benar. Deh. Jadi tiga dulu, masukkan beras yang terlalu dicuci ke dalam panci. Lalu tuang air secukupnya ke dalam panci. Berikutnya. Kita lanjutkan aja nanti pertemuan selanjutnya masih ada. Waktunya nanti. Oke, jadi benar nomor 24 jawabannya D. Tiga, lima, satu, empat, dua. Ini diurutkan dari yang paling umum biasanya ke paling khusus. Dari awal sampai akhir maksudnya. Ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Silahkan. Ada, Bu. Ada, Bu. Iya, Alhamdulillah. Kalau sudah jelas. Nanti sisanya ini masih ada setengah. Kita lanjutkan pertemuan selanjutnya. Oke, tetap semangat. Kalau belajar di rumahnya. Di rumah aja ingat. Kalau nggak penting, di rumah aja pilihlah. Jangan keluar rumah. Oke. Buka puasa. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.